Bagi kalian yang baru bergabung dengan channel AJPPHS ini silahkan klik tombol subscribe agar kalian dapat membantu perkembangan channel AJPPHS. Bagi kalian yang baru bergabung dengan channel AJPPHS. Semuanya itu letaknya tidak di mulut, letaknya itu tidak di mata, letaknya tempatnya bukan di telinga, tapi di mulut. Setiap hari kita telah menyucikan dengan air mulut. Setiap hari kita telah membersihkan badan kita dengan mandi. Ada yang mandinya satu kali, dua kali, atau tiga kali. Alhamdulillah kita mendapatkan kebersihan dari mandi. Tapi yang menjadi pertanyaan, sejauh mana kita memandikan hati kita setiap hari. Kalau mandi, wudu, ada airnya. Entah itu air hujan, air salju, air laut, air sungai, air sumur, air igun. Sebagaimana diterangkan di dalam kitab takrif, almiya musaf atun. Itu jelas, ada alatnya. Nah, alatnya untuk membersihkan hati ke pengganti air itu apa? Alatnya untuk membersihkan hati ke pengganti air itu diantaranya untuk membersihkan. Jangan sampai awal-awal ini ketika waktu nazak. Lupa ini ketika waktu nazak kita lupa kepada Allah SWT. Bahkan di sebelah kita itu terkadang mengingatkan Allah, 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 Allah. Karena tidak terbiasa, akhirnya lupa. Apa itulah, Allah, Allah, apa itu Allah, Allah? Kalian berpindah-pindah. Bismillah, definisi, perlunya tarikah. Kita kewajiban untuk menghape, memasuki tarikah. Intinya untuk membersihkan doplah kita kepada Allah SWT. Jangan dikira masuk tarikah itu. Ah, itu gampang, itu semua. Lupa akan kita membersihkan hati kita. Kalau ada orang alim, saya tidak heran. Tapi kalau ada orang yang hatinya bersih, muhlis, dan sebagainya, saya kagum kepada orang itu. Dan saya bertanya, kapan aku selalu menghubungi bukapan? Ini pentingnya tarikah adalah di sini intinya. Tidak hadiriyah, tidak nafsah bandiyah, tidak hadiriyah, Cuskiyah, Suhlawardiyah, dan lain sebagainya, Tijaniyah, Idrisiyah, Alawiyah, Idrisiyah, Hadadiyah, dan Israelai yang terepah. Intinya sama. Tesliat yukul. Untuk mendapatkan apa? Antak budawah, ka'an nakatarah, ini terlalu tinggi. Sudah, menghape saja. Bila kita yang pertama tidak bisa, coba kita merasa dilihat, didengar oleh Allah SWT. Ini sulit untuk bisa mengingatkan diri kita sendiri, selalu mengingatkan kepada Allah SWT. Tanpa dilatih dengan pikir yang banyak, dengan kerantauan guru kita yang mengajarkan, melantar musul. Rabita adalah bukan untuk mendewakan guru, tapi guru kita adalah wasita untuk mengantar kita ketemu sama Allah SWT. Ketika Rasulullah diserapkan mikro, dituntun oleh mereka Jibril. Tapi setelah disitu ketemu, Rasulullah langsung bertemu dengan Allah SWT, mengetahui dengan langsung, wa huwa muqalafatulilhawaditi. Itu terlibatnya. Nah kami penuh-penuh untung untuk mikroj. Nah murid mikroj itu dengan apa? Dengan guru-guru mursyid itu tadi. Sehingga menemukan la ilaha illallah muhammadur rasul salallahu alaihi wa alaihi wa sallamu. Kalau orang sudah merasalah selalu didengar, dilihat oleh Allah SWT, kira-kiranya akan mengurangi maksiat atau tidak. Insya Allah kalau merasakan selalu didengar oleh Allah, dilihat oleh Allah, malu rasanya. Akan mengubah omongan-omongan ceriwa mulut seenaknya sendiri, malu kepada yang menciptakan. Ini yang menciptakan siapa mulut ini. Kita ini dipinjami oleh Allah SWT. Apakah itu ucapan terima kasih kita kepada yang maha kuasa yang telah menciptakan mulut kami, sehingga kami gunakan untuk fitnah murut-murut kita? Apakah itu tidak menjadi tuntutan dihadapan Allah SWT? Lisan rasului rujil muka dan namun berjadik. Tapi saya beruang ternyata ini. Keliatannya sepele lidah tidak bertulang. Tapi sekali-kali bisa mengunduh orang. Karena Lisan. Sampai jumpa di video selanjutnya.